Yang kati-kanti, 23 wago binaan rumah tahanan kelas 2B Sungai Penuh dibebaskan atas program asimilasi dan reintegrasi. Pebebasan ICO dalam upaya pencegahan wabah virus corona di lingkungan rumah tahanan. Suasana haru dan bahagia menyelimuti keluargo binaan saat mendapat kebijakan dibebaskan. Sekok-persekok wago binaan keluar dari dalam rumah tahanan untuk biso berkumpul bersama keluargo dan kembali ke rumah masing-masing. Orangko yang mendapatkan asimilasi merupakan narapidana umum yang telah diatur oleh ketentuan dan telah menjalani separuh masa pidana. Kepala rutan kelas 2B Sungai Penuh Eli Susanto mengatakan, Meski wago binaan biso pulang ke rumah, namun tetap mendapatkan pengawasan melalui pos Bapak Serutan Sungai Penuh. Selain 23 wago binaan yang mendapat asimilasi, akan ada sekolah lagi wago binaan yang mendapat asimilasi sehingga berjumlah 24 orang. Diharapkan, program asimilasi biso memutus mata rantai penyebaran virus corona di lingkungan rumah tahanan. Berkaitannya untuk penanggulangan penjagaan virus COVID-19, pada hari ini rumah tahanan negara kelas 2B Sungai Penuh melaksanakan seperti apa yang telah diperintahkan kepada kami. Dan hari ini warga binaan yang kita asimilasikan di rumah, bukan bebas jangan salah hatikan, di asimilasikan ke rumah sebanyak 23 orang. Penderi, Jack TV, Ngabak